Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. PKB yang dulu didirikan oleh Gusdur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gusdur, ini PKB Caini. Jadi beda, corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan sama Gusdur, masih tetap kalau haul Gusdur memperingati gambar Gusdur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gusdur, secara tertulis di tanda tangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gusdur oleh PKB Muhaimun. Ada. Ketikut keliru, keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKBnya itu yang diambil Muhaimun di sekandar, dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Itu adalah larangan yang jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gusdur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau memilih pemimpin seperti itu, Mak? Saya ini termasuk asisten informal. Jadi termasuk diajak terus oleh Gusdur dalam semua event. Mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasi, ke pemerintahan, sampai puntaslah. Saya ini betul-betul kalau berhasil, itu memang produk Gusdur, kalau berhasil. Tapi kalau gagal, ya memang aslinya memang begitu. Ya, menurut saya Caimin ini politisnya sangat berhasil. Saking berhasilnya, sampai Gusdur pun dikudeta oleh Caimin. Berhasil luar biasa, itu sukses. Sukses mengkudeta gurunya dan orang yang mengajarkan banyak sekali tentang politik. Karena dulu waktu Caimin menelantarkan Gusdur, kita kan PKB Gusdur, Caimin dan PKB Caimin. PKB Gusdur mengalihkan suara untuk Gerindra. Maka suara Gerindra naik. Jawa Timurnya 2009. Suara PKB Caimin turun ke Gusdur. Caimin ini adalah kitab keponakan Gusdur. Kalau sebagai saudara, saya sudah maafkan dulu, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar istilah berdamai. Konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa. Apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gusdur yang tidak transaksional. Apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gusdur? Kalau itu semua bisa dilakukan, maka kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri. Bahkan mengandalkan sikap berseperangan dengan NU. Ini kan makin lama makin melebar lagi. Makin banyak sekali perbedaan yang ada. Susah. Bagi kami susah. PKB Gusdur terlalu lama. Ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Banyak sekali kader-kader senior PKB yang bagus-bagus sekali ya. Kader senior dulu yang nampingin Gusdur, sekarang gak bisa masuk di PKB lagi. Cepat. Gak ada tempat. Ya banyak kan, banyak banget. Gak usah jujur, Gubernur Jawa Timur, Buah FIFA juga dulu di PKB. Pak Mahfud kurang apa, ada main kopul hukam. Gak bisa masuk ke PKB lagi. Banyak terus yang anggota DPR, akhirnya pindah ke partai-partai lain kan juga banyak gitu. Semua gak bisa masuk lagi karena Caimin kan. Itu menurut saya ini kan kekayaan politik yang luar biasa. Tapi gak dirangkul. Harusnya bisa dipakai untuk membesarkan partai. Gak usah ngomongin Yeni deh. Ngomongin kader-kader ini semua ya. Berarti maksud Mbak Yeni bahwa di internal PKB sendiri, kelompok Gus Durian yang harusnya bisa jadi penyimbang atau jadi kekuatan kontrol itu gak ada juga hari ini. Dan semuanya satu arah asimetris dari Caimin. Semuanya, tidak ada Gus Durian di sana. Adanya Caiminan. Saya ini betul-betul kalau berhasil, itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil. Tapi kalau gagal, ya memang aslinya memang begitu. Kira-kira gitu lah. Jadi mohon doanya, moga-moga berhasil sesuai dengan cita-cita Gus Dur. Amin. Jadi, kalau jadi, itu memang produk Gus Dur. Contoh produk Gus Dur itu kiasat Agil Siras. Itu produk Gus Dur. Jauh hari dikebukin Gus Dur, dimarahin Gus Dur. Tapi sambil dikasih masa depan, sampai nanti jadi ketua umum BPNU. Jauh hari itu sudah disiapkan oleh Gus Dur. Jadi, kira-kira Gus Dur ingin ngomong gini, tapi nggak langsung. Sampai nanti kebukisi sebelum jadi ketua umum BPNU. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. Jadi, salah satu kunci sukses perjuangan bersama Gus Dur adalah pernah dikebukin. Kira-kira begitu. Gus Dur sudah pernah mengeluarkan surat edaran langsung di tanda tangan di atas notaris. Dengan notaris yang mengwarang penggunaan atribut Gus Dur oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin. Mungkin nanti kalau pimpinannya sudah ganti, boleh. Tapi selama masih dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, maka Gus Dur memberikan penegasan melalui wasiat tertulis. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar yang akrab di Sapacak Imin, kembali berseteru dengan Putri Kedua Gus Dur, Yeni Wahid. Keduanya saling serang soal kepemilikan PKB, elektabilitas menjelang Pilpres 2024 hingga ketegangan PKB dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Perseteruan bermula dari pernyataan Yeni yang menyebut bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Caimin. Yeni menyinggung minimnya elektabilitas Caimin dengan mengatakan politisi yang elektabilitasnya rendah hendaknya tak memaksakan diri untuk maju pada Pilpres 2024. Terakhir, Yeni juga menyinggung ketegangan hubungan Caimin dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Holil Setaku. Mendengar pernyataan tersebut, Caimin melakukan serangan balik dan menyebut Yeni bukan bagian dari PKB. Yeni kemudian menyinggung partai yang pernah dibentuk Yeni tak lolos menjadi partai pemilu. Imin menambahkan, Yeni beberapa kali menyerang PKB meskipun tak berdampak apa-apa. Mengenai PKB Gusdur dan PKB Caimin, hal tersebut merupakan konflik lama di PKB yang melibatkan Gusdur, Caimin, termasuk Yeni Wahid. Keributan bermula pada tahun 2005 ketika Caimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru melalui Muktamar. Sementara itu, Gusdur ditetapkan menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Struktur ini sempat melahirkan dua kubu di tubuh PKB, yakni Kubu Gusdur dan Kubu Muhaimin. Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, yaitu Yeni Wahid membongkar dosa lama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin. Yeni Wahid bahkan menyindir keras Ketua Umum PKB tersebut yang dinilai terlalu ngotot ingin jadi Wakil Presiden. Bahkan dia mengatakan bahwa seluruh keluarga Gusdur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung siapapun yang mengangkat Caimin sebagai cawapresnya. Alasannya adalah karena Caimin dianggap sebagai sosok yang berkhianat dan bahkan sampai mengkudeta Gusdur di PKB pada waktu itu. Jadi guys, pada tahun 2008 silam, internal PKB ini bergejola. Konflik itu terjadi antara Gusdur dengan Caimin. Pada konflik itu guys, Yeni Wahid pernah menyampaikan bahwa Caimin merupakan sosok yang mengeluarkan Gusdur dari PKB yang dilakukannya melalui muktamar luar biasa PKB di Ancol. Yeni Wahid juga menyampaikan bahwa tidak hanya Gusdur yang dikeluarkan oleh Caimin, namun ada sejumlah tokoh senior PKB termasuk juga dirinya. Dan sebenarnya guys, perdebatan antara Yeni Wahid dengan Caimin ini bukan kali ini saja. Pada tahun 2022 yang lalu, Yeni Wahid juga pernah menyindir bahwa dirinya adalah PKB Gusdur, bukan PKB Caimin. Selain itu, menurut Yeni Wahid, meskipun keluarga Gusdur tidak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan oleh Caimin kepada Gusdur di PKB tersebut. Namun, hal tersebut masih sangat membekas. Selain itu, Yeni Wahid juga mengungkapkan bahwa perintah almarhum Gusdur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB yang dipimpin oleh Caimin tersebut. Dia mengatakan bahwa larangan itu bahkan sudah ditanda tangani oleh Gusdur di depan notaris. Tetapi faktanya, sampai saat ini atribut itu masih sering dipakai oleh Caimin. Sebagai ketua badan pengembangan inovasi strategis PBNU, Yeni Wahid juga menekankan bahwa NU secara institusi tidak akan terlibat dalam politik praktis. Namun, menurutnya tidak ada larangan bagi para kader NU untuk bertarung di arena politik. Dia juga menyebut bahwa NU memiliki segudang kader-kader hebat yang tentunya lebih mumpuni daripada seorang Caimin untuk tampil di Pilpres 2024. Seperti Nasaruddin Umar, Mahfud MD, hingga Khofifah Indar Parawansa.